Halo, selamat datang di Haji Basura Rasa Kali ini saya akan memberikan tutorial cinema 4D Seperti ini hasilnya Seperti yang anda lihat Itu adalah rubik Di rubik tersebut memiliki efek tersendiri Yang sangat wow untuk teknologi jaman sekarang Yang berteknologi LED Seperti di laptop ini Bisa LED Kalau di handphone itu namanya Super AMOLED Itu keren sekali Karena bisa meneliti di bagian Ketajaman warna di daerah gelap Dan di daerah terang Wah keren sekali Apabila ada dipasang disitu Sip Sip banget Di tutorial ini Banyak-banyak efek yang dimasukkan disitu Oleh karena itu Anda harus belajar disini Ini cara membuat font Dan disini Ada tutorial-tutorial dasarnya Nah disitu Ada Lebih baik anda belajar disitu Kalau langsung disini Ya gak apa-apa Tapi anda Mungkin tidak tahu fungsinya Oke Langsung ke tutorialnya Sekarang Nah sekarang kita sudah berhati di bagian tutorial Sekarang kita buka Cinema 4D Saya menggunakan R13 Karena ini sangat ringan sekali Dan tampilannya seperti ini Ya Kita sekarang ingin membuat rubik Yang pertama Yang anda pastikan itu Adalah lantai Dan lantai ini Kita lebarkan Selebar mungkin Contohnya seperti ini Nah ini sudah lebar Lalu Kita bikin kotak Ya ini kotaknya masih mendelep ya Ya kita angkat Ini kan ukurannya 200 cm Jadi ini kita Naikkan hingga 100 cm Kemudian kita apply Lalu kita beri sexman Sexman nya hingga 3 Sekarang juga Keserah anda Jika anda ingin membuat rubik 3 kali 3 ya Seperti ini Sexman nya 3 Kalau 4 ya Di simpat Kemudian saya ingin Rotasi Rotasi hingga Seperti yang di foto itu Saya rotasi seperti ini Hingga Minus 45 Derajat Nah seperti ini Ini masih mendelep Kita hitung Ada rumusnya sendiri Kita langsung aja Diketik 141 Kemudian kita apply Nah ini Sudah Kelihatan Real ya Seperti asli Nah ini sudah keliatan Seperti peubri Tapi cuman Warnanya masih belum Tapi kita Jangan keburu diwarnai dulu Karena Nanti akan menyatu Kita Pisahkan Menggunakan Ini Lalu kita pilih Persisi sisinya Kita setting Ini di klik Lalu klik kanan Kita cari Extray Tooth Inner Nah disini Bisa anda Pilih Lalu kita kecilkan Hingga offsetnya Hingga 10 cm Dan real time update nya Dihilangkan Kemudian apply Nah hasilnya seperti ini Ulangi cara ini Berulang kali Hingga semuanya Seperti Memiliki jarak-jarak Masing-masing Nah kurang lebih Seperti ini Kemudian kita perlu Memwarnai Setiap sisinya Dan rubik itu Memiliki 6 warna Kita browsing di internet Itu memiliki Warna seperti ini Ya Kalau begitu Kita harus Mempunyai Material 6 Kita double klik Di bagian Bahas ini Hingga materialnya Terbentuk Jadi 6 Apabila sudah terbentuk Jadi 6 Kita harus Memilih Salah satu Dan ini Harus diberi Warna tersendiri Nah ini warna putih Selanjutnya Selanjutnya Kita warnai Warna Di wajah Di wajah Selanjutnya Kita warnai Warna hijau Nah Selanjutnya Kita warnai Warna kuning Oke Dan selanjutnya Kita warnai Warna Orange Selanjutnya Kita warnai Warna apa ya Warna merah Masih belum Ya Seperti ini Contohnya Kemudian Kita harus Memblot Setiap bagiannya Ini sudah terlihat Seperti rubik Tapi cuman Tidak seperti Di foto yang tadi Kalau ini Di render Hasilnya masih Seperti ini Masih Biasa-biasa saja Maka dari itu Kita harus memberi Efek reflection Di bagian Lantai ini Kita buat material Baru Lalu kita Bisa mencetak Bagian reflection Di sini Atur di bagian Press 0 Di bagian Blackness ini Diturunkan Hingga 30% Cukupnya Lalu kita Di bagian Bump Kita atur Bagian noise Di noise ini Di atur Hingga 1% Hingga Seperti Efek air Nah Sekarang Kita taruh Di bagian lantai Hasilnya Seperti ini Kita render Wow Sudah kak biripan Tapi cuman Perlu efek Tambahan lagi Kita pergi Di bagian render setting Di sini Di sini ada Efek Di efek ini Ada ambient Apolation Dan Gable Unification Yang kita butuhkan Kedua itu Dan fungsinya Seperti ini Bisa anda baca Ya Seperti itulah Fungsinya Oke Setelah kita Centang itu Kita render Dan hasilnya Seperti ini Ini memerlukan Waktu Agak lama Sih Dan akhirnya Selesai Seperti ini Wah Keren sekali Terima kasih telah melihat video ini Gak selesai Please like, comment, dan subscribe Nah Subscribe Apabila anda ingin mengikuti video ini Nah Jika anda suka video ini Mohon like Kalau tidak suka ya Serah Dislike ya Gak apa-apa ya But Kalau misalnya anda dislike video ini Please komentar di kolom komentar Agar ada peningkatan saya Terima kasih Subscribe me Oke